Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pak Il, yang jadi Pak Il mesti isim, isim apa aja isim mu'orab, isim ufra, isim dasninya jama' mutakar, jama' mu'anas semua isim mu'orab, yang sembilan semua isim mabni isim tomer isim isyarah, isim mosul isim syarat kemudian apalagi kecuali isim pi'il isim pi'il gak boleh jadi, Pak Il isim, isim apa aja, kemudian marfung tanda rafaknya terserah, tergantung isimnya kemudian sebelum dia ada pi'il sebelum dia ada pi'il kalau sesudah dia ada pi'il, Ubtada namanya Zaidun, Zaidun, Ubtada Koma, Il mesti ke Pak Ilnya mustadhir, jumlah jadi okobat tapi kita balik, Koma, Zaidun baru Pak Il bahwa ala kisma ini dan dianya Pak Il itu ada dua macam Zahirin wa Muntumarin kita badal kepada kisma ini Pak Il Zahir dan Pak Il Muntumar beliau mengiyarab dulu Al-Failu Muntada'un Marfung'un Bil-Ibtidai Muntada' Al-Failu itu Marfung Al-Failu, Fa'ilu itu Muntada' Marfung'un Dengan Ibtidak dan rafak Dhammah isim Mufra Wadhamir Fasal Al-Aswah di atas benda bahasa Wadhamir Fasal jadi tidak diiyarab tidak ada kedudukan baginya dari nyarab jadi Dhamir Fasal dia bentuk Dhamir tapi dianggap huruf gak diiyarab jadi ada yang menamakannya Dhamir ada yang menyebutnya huruf walaupun disebut Dhamir Fasal tapi sebenarnya dia ada yang gak huruf karena gak ada mahal nyarab kalau isim mesti ada mahal nyarab Al-ismu khabarul muqtadai Al-Failu huwal ismu ismu adalah khabar muqtada Marfung'un Bil-Ibtidak Marfung'un Dengan Ibtidak dan rafak Dhammah Al-Marfung'un Na'atun Lil-Ismu Marfung'un itu na'at bagi isim wa na'atun Marfung'un Marfung'un na'at kepada Marfung'un Marfung'un Al-Mazhukurun Na'atun Sanin bermula Madhukur Al-Fail adalah isim yang Marfung'un yang disebutkan ianya isim tapi gak ada ianya isim disini karena Madhukur nanti na'at-Failnya di depan obla fi'lu fi'luhu na'at-Fail Madhukur tapi dia na'at kepada isim isim Marfung'un yang disebutkan Madhukuru Na'atun Sanin Al-Mazhukur itu na'at yang kedua bagi isim sanin juga na'at kepada na'atun na'at kepada Marfung'un Marfung'un dan rafak Dhammah Muqaddalah di atas ya yang mahdu karena isim Mangkus bermula Madhukur itu na'at yang kedua bagi isim wa na'atul Marfung'un na'at kepada Marfung'un Qablahu darfu makanan berumlah Qablahu itu darah makan mansubun mansub ala torfiah mansub di atas torfiah artinya sebagai darah bil madhukuri jadi amilnya madhukur mansub dengan madhukur kapan disebut? nah kapan disebut? sebelumnya sebelumnya isim apa disebut? bi'ilnya isim fi'luh na'ipa'il madhukur wa qabla mudha'fun qabla mudha'f wal ha'u mudha'fun ilih ha damir mutha'fil mabni di atas doma pada mahal jar mudha'f ilih mabni di bina di atas doma fi'i mahal lijarin pada kedudukan jar wal madhukuru ismun maf'un ismu maf'un bermula madhukur itu isim maf'un ismu maf'un kita edhofa bermula madhukur itu isim maf'un dari zakara ayah dhukur wa qauluh fi'aluh bermula ucapan itu naib pa'il naib pa'il nya maf'un karena isim maf'ul merupakan naib pa'il sama seperti pi'il majuhul bermula madhukur itu isim maf'ul bermula ucapannya mus'an fi'aluh itu naib pa'il marfu'an dan tomat di marfu'an dengan tomat wa fi'aluh mutha'fun fi'aluh itu mutha'f wal ha'u mutha'fun ilih mutha'filih mabni di bina di atas doma fi'i mahal lijarin pada kedudukan jar yang ini bermaksud oleh mus'an rahimahullah analfa'ila fi'stilahin nuhatih wal ismul marfu'an pasunggu pa'il pada istilah ulamanah huwa dianya pa'il itu isim yang marfu'an isim yang disebutkan sebelumnya isim sebelumnya yang sebelum dia ada pi'il jadi pa'il pada istilah ini kalau pa'il pada logat artinya orang yang melakukan sesuatu maka bermula ucapan musannef ismu itu jenis yang mencakupi bagi semua isim ketika beliau menyatakan pa'il adalah isim kan bisa isim apa aja berarti yang keluar dari ucapan isim pi'il dan huruf huruf gak boleh jadi pa'il pi'il gak boleh jadi pa'il karena pa'il mesti isim isim apa aja ini maksudnya maka bermula ucapan musannef al-ismu itu jenis yang mencakupi yang jenis bagi semua isim isim yang mengeluarkan bagi huruf dan pi'il artinya huruf dan pi'il gak boleh jadi pa'il kecuali huruf dan pi'il maksudnya lafatnya boleh maksud lafat gak maksud huruf karena misalkan seperti jadi mudah bermula min itu huruf ya itu min disitu dianggap isim bermula min itu huruf ya min baru dianggap huruf ketika dia kita gunakan sebagai makna dari tapi kalau dia tidak dimaknai kita maksud lafatnya itu namanya isim bermula dorabah itu pi'il mati dorabah disitu namanya isim sering disebut isim hikayah maka tidak adalah tiap-tiap satu dari keduanya keduanya huruf dan pi'il itu pa'il huruf gak boleh jadi pa'il pi'il gak boleh jadi pa'il baru mulai ucapan musaneh marfu pa'il isim marfu itu yang mau mengeluarkan bagi mansub dan majrur majrur dengan apa atau dengan huruf jar yang asli jadi satu isim yang marfu itu pa'il berarti isim mansub gak boleh jadi pa'il isim yang majrur baik majrurnya dengan idhafah jadi mutafilih atau majrur dengan huruf jar asli majrur dengan huruf jar ada satu isim ada huruf jar asli gak boleh jadi pa'il kalau huruf jar tambahan boleh seperti misalkan pa'ikafah pa'ikafah kan sering diadabah kafa billahi cukuplah Allah jadi Allah itu pa'il kafa bi huruf jar za'idah gak apa-apa maka tidak adalah tiap-tiap dari keduanya keduanya mansub dan majrur dengan idhafah atau dengan huruf jar asli maka tidak adalah tiap-tiap dari keduanya itu pa'il kecuali di atas logat yang sedikit ada sebahagian logat sebahagian kabilah gak apa-apa mansub juga jadi jadi pa'il fa'innahu yajudu nasbul fa'ili waraf'ul maf'uli inda tam'yidhima maka bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu bolehlah oleh menasab pa'il dan merafahkan maf'ul inda tam'yidhima ketika bisa membedakan keduanya ada logat tertentu kabilah tertentu pa'il dinasab maf'ul dirafah tapi ketika gak terkecoh gak tertukar boleh contoh kharakas sa'ubul mismar membelah akan baju oleh paku ini gak bakal tertukar karena yang membelah baju pasti paku gak mungkin baju membelah paku gak mungkin baju membelah paku membelah oleh baju akan paku gak boleh jadi walaupun sa'ubu kita baca sa'ubu tetap maf'ul kharakas sa'ubul mismar bagaimana cara membaca kharakas sa'ubul mismar beraf'i sa'ubi dengan rafa' sa'ubi alal maf'uliyah sebagai maf'ul jadi sa'ubu maf'ul walaupun kita rafa' wa nasbil mismar dan dengan menasabkan mismar alal fa'iliyah sebagai fa'il idh minal ma'lumi annal mismar wal karena sebahagian dari yang maklum itu buah sungguh mismar dianya mismar itulah yang membelah karena kita udah paham kayak tadi pakulah yang membelah baju maka dianya mismar itu pa'il wa ingkana mansuban sekalipun ada dianya mismar itu mansub dan pakaian itulah yang dibelah maka dianya sa'ub itu maf'ul wa ingkana marfu'an sekalipun ada dianya sa'ub itu marfu'an faham insya'Allah dan jika tidak bedalah jika tidak beda iya misalnya tertainlah oleh merafa'kan pa'il dan menasabkan maf'ul sama-sama gak kelihatan perbedaan nah mesti kita rafa'kan pa'il kita nasabkan maf'ul contoh dorabah za'idun amran memukul oleh si za'id akan si umar ini kalau kalau za'idun kita baca za'idun maksudnya maf'ul amran kita baca mansub maksudnya pa'il gak ketahuan gak ketahuan karena bisa si za'id mukul si umar bisa si umar mukul si za'id dorabah za'idun amran yang pa'il harus dirafa' yang maf'ul nasab kenapa wajib dirafa'kan pa'il dinasabkan maf'ul karena tidak diketahui karena tidak dikenalkan pa'il dari maf'ul yang mana pa'il maf'ul kita gak tahu dengan merafa'kan yang pertama sebagai pa'il menasabkan yang kedua sebagai maf'ul dorabah za'idun amran kita baca boleh dorabah za'idun amran yang nasab tetap maf'ul walaupun maf'ul mukadda gak apa-apa yang rafa' tetap pa'il masalah susunannya terserah ada juga susunan susunan yang wajib kita dahulukan pa'il isim maksur dua-duanya dorabah musa isa kan gak tahu kita gak ada secara lafat gak kelihatan perbedaan dorabah musa isa itu yang pertama mesti pa'il yang kedua maf'ul bermula ucapan kami dengan huruf jar yang asli pa'il isim marf'u berarti keluar isim mansum gak boleh jadi pa'il isim yang majurur gak boleh jadi pa'il maksudnya majurur dengan yudhafat atau majurur dengan huruf jar asli jadi bermula ucapan kami dengan huruf jar yang asli itu mukrijur mengeluarkan bagi huruf jar yang za'idah kalau huruf jar tambahan isim yang dimasuki huruf jar tambahan boleh jadi pa'il maka bolehlah oleh mengejar pa'il dengannya huruf jar sa'idah boleh contoh tadi kafa billahi syahidah cukuplah Allah sebagai sasi jadi billahi pa'il kafa nahu contohnya maja'ana min bashir tidak datang kepada kami dari seorang pemberi kabar gembira jadi ma nafi kemudian datang ja'a bilmadi nadamir muthasil mabni di atas pantah pada mahal nasa mafu'ul min huruf jar za'idah bashirin pa'il ja'a pa'il marfu dan rafak yang ditakdirkan di atas kasrah istighal karena sibuk tempat dengan harapkan huruf jar za'idah nah itu wa'il rabuhu bermula yang rapnya contoh itu ma'nafi ma'nafi ja'a fi'elun maudin ja'a fi'elun maudin na' mafu'ulun bih mabni yun ala sukuni di binadata sukun fi'el mahalinas bin pada mahal nasa wa'amin harfu jarin za'idun bermula min itu huruf jar yang za'idah yanya huruf jar wa'bashir fa'ilun wa'bashirin fa'ilu ja'a bermula bashir itu fa'ilu ja'a marfu'an berzormatin muqadaratin marfu'an dengan tommah yang ditakdirkan dimana ditakdirkan ala akhiri di atas akhirnya bashir mana aminduhuriha terhalang dari tohirnya tommah istighalul mahali oleh sibuk tempat di harapkan di harfi jari dengan harapkan huruf jar yang za'idah wa'al-kauluhu al-madzukuru kablahu fi'eluhu fa'il tadi isim marfu' yang disebutkan sebelumnya isim maka pi'ilnya isim baru mula ucapan musannef al-madzukuru kablahu fi'eluh itu mukhrijud mengeluarkan bagima yang selain fa'il daripada segala isim marfu' kalau isim marfu' yang lain gak disyaraikan ada ada pi'il muktada gak ada pi'il di belakangnya khabar gak ada pi'il di belakangnya na'at gak ada pi'il kah tokid, badal, segala macam nah itulah dia jadi pa'il isim marfu' yang sebelum dia ada pi'il kalau isim marfu' yang lain gak disyaraikan ada pi'il itu mengeluarkan bagima yang selain pa'il daripada segala yang marfu' walayukalu dan tidak boleh dikatakan masuk padanya ucapan oleh na'at pa'il karena na'at pa'il juga isim marfu' yang sebelumnya ada pi'il tadi beliau bilang pa'il isim marfu' sebelumnya ada pi'il keluar isim marfu' yang lain padahal salah satu isim marfu' yang lain na'at pa'il na'at pa'il juga disyaraikan sebelumnya ada ada pi'il pi'il udah majuhul tidak dikatakan masuk padanya oleh na'at pa'il na'at pa'il kan ada pi'il juga sebelumnya ya ada pi'il tapi bukan pi'il dia bukan pi'il dia bukan pi'il dia contoh dulu duriba da'idun dipukul orang akan si za'id siapa yang mukul enggak disebut yang enggak disebut itu pa'il jadi duriba itu pi'ilnya pa'il yang tidak disebut nah benar jadi tidak dikatakan masuklah padanya definisi musanneh oleh na'at pa'il enggak masuk dia kenapa diandahu karena na'at pa'il itu tidak disebut sebelumnya na'at pa'il akan pi'ilnya na'at pa'il sebelum na'at pa'il ada pi'il tapi bukan pi'il dia bukan pi'il dia li'annalladhi yudhkaru karena alladhi yang disebutkan akan dianya aladhi bersamanya na'at pa'il hanya-sanya dianya yang disebut itu pi'il pa'ilnya na'at pa'il itu pi'il dari pa'ilnya na'at pa'il pa'il alladhi yang menggantikan iqiyanya na'at pa'il darinya pa'il la'at pa'il bukan pi'ilnya na'at pa'il buah ini enggak susah kan benar duribah da'idun dipukul orang asalnya begini zorabah da'idun amran memukul oleh si za'id akan si umar memukul oleh si za'id jadi memukul itu pi'ilnya si za'id memukul oleh si za'id kan si za'id yang pukul akan si umar kemudian si za'id dibuang umar jadi na'at pa'il dipukul akan si umar siapa yang mukul si za'id jadi duribah itu pi'ilnya si za'id yang enggak disebut bukan pi'ilnya si amrah yang tadinya maf'ul sekarang jadi na'at pa'il itu maksudnya karena maksudnya na'at pa'il tidak disebutkan sebelumnya na'at pa'il akan pi'ilnya dia pi'ilnya dia na'at pa'il karena alladhi yang disebut akan dianya aladhi bersamanya na'at pa'il hanya-sanya dianya yang disebut dianya yang disebut dianya aladhi itu pi'il dari pa'ilnya si na'at pa'il pa'il aladhi itu pi'il dari pa'ilnya si na'at pa'il pa'il aladhi yang mengganti dianya na'at pa'il darinya si pa'il pa'il dibuang umar of all berada pada posisi na'at pa'il la fi'il huwa bukan perbuatan bukan pi'ilnya dia dia na'at pa'il huwa dianya na'at pa'il oke dan masuk dalam ucapan musanif ismu asarihu oleh isim yang sore masuk pada ucapan musanif isim oleh isim sore pa'il satu isim maksudnya isim jelas kelihatan isimnya atau kelihatannya bukan isim tapi bisa dirubah jadi isim yang jelas-jelas kelihatan isim namanya isim sore yang harus dirubah dulu namanya isim awal isim ta'awil nahu contoh bangunlah di za'il bangunlah pi'il madhi za'idun pa'il marfuk dan tarifan to'umah za'idun isim marfuk dan tarifan to'umah sebelum dia ada pi'il yaitu kama za'idun namanya isim sore jelas isimnya tandanya tanuin wain arab bermula wain arabnya contoh itu kama fi'ilun madhin kama pi'il madhi za'idun fa'ilun marfu'an di to'umah za'idun pa'il yang marfu' dengan to'umah dan masuk dalam ucapan isim oleh mu'awal dengan sore kelihatannya bukan isim tapi bisa ditakwil nahu contoh mengagumkan akan aku oleh bahwa aku berdiri jauh jibu pi'il mudara marfu' tandara fa'atoma non wi'kayah yadamir mutasil mabni dada suku' berapa nasab maf'ul an huru nasab takkuma masuk dengan an dan nasab patah pa'ilnya mustadir takdirnya ada jumlah an takkuma an pi'il jadi pa'il yu'ajibu yu'ajibu ini kiyamuka jadi antakuma walaupun kelihatannya pi'il tapi ini disebut isim mu'awal mu'awal bisa dijadikan isim benaran yaitu jadi masdar pa'il yang rapuhu bermula yang rapnya contoh itu yu'ajibu fi'il mudara marfu' yu'ajibu pi'il mudara yang marfu' di tomah yang tahirah dengan tomah yang tahir wal yu'u mafu'ulun bih ya mafu'ul bih mabniyun ala sukuni di binaya di atas sukun fi mahali nasbit pada mahal nasab wa an harfu masdariyin wa nasbit an itu huruf masdari dan huruf nasab an huruf masdari dan huruf nasab takkuma fi'ilun mudara'i'on masuk bi'an takkuma fi'il takdiruhu anda ada hu'nya biasanya bermula takdirnya pa'il itu anda wa an wa ma'ba'andaha dan bermula an dan ma' sesudahnya an yaitu takuma fi ta'wili masdarin pada ta'wil masdar itu jadi pa'il yu'ajibu fa'ilu yu'ajibu pa'il yu'ajibu wa takdiru bermula takdir itu yu'ajibu ni qiyamukah kagumakan aku oleh qiyamu jadi qiyamu udah jadi isek fa'kullun min za'idin maka bermula tiap-tiap dari za'idin kita baca za'idin karena hikayah maka bermula tiap-tiap satu dari za'idin dan qiyamun itu pa'il karena tiap-tiap itu isek marfu disebutkan sebelumnya dia sebelum tiap-tiap akan piilnya piilnya tiap-tiap bahwa piil itu fi koma za'idin koma za'idin za'idin pa'il piilnya koma dan yu'ajibu ni pada contoh yu'ajibu ni antakuma antakuma pa'il piilnya yu'ajibu ni masya'Allah yang kita harap ya wahwa ala kismayni dan dianya pa'il itu di atas dua bagian alwawu lil istina wawu istina huwa dhamir fasil mubtada mabniyun alal fatih dibina adatat fatah pada ma'arafa ala kismayni ala harfu jar ala huruf jar kismayni majururun bi'ala wa'ala mubtada bermula bermula jar jara majur itu mudala dengan yang ma'atuh itu khabar mubtada bermula dianya pa'il itu sabit sabitun itu sabit di atas dua macam yang mana dua macam tahirin wamutumari tahirin biljari kita baca tahirin dengan jar badalun min kismayni tahirin kita baca dengan jar dianya tahir dengan jar itu badal dari kismayni padal ba'an mingkul wabadalul majururi majururun badal majurur majurur wa'ala matujari alkasratun tahir dan dajarnya tahirin itu khasrah yang tahir wabilraf'i atah pada biljari tahirun dengan rafa itu khabar bagi muqtada mahdu bermula takdirnya muqtada itu ahaduhum tahirun bermula satu dari keduanya fail itu tahirun wa'ala dan bermula yang rapnya ahaduhum tahirun itu ahaduh muqtadaun marfu'an bila ibtidak ahaduh muqtada marfu'an bila ibtidak wah'aduh mutafun ahaduh mutaf ha' mutafun ilik ha' mutaf ilik ma'beniyun ala tamid ibn ini ada tahirun pada mahal jah' wal mimu ahaduh huma mim ini wal mimu harfu iman mim itu huruf tiang wal alifu harfun dalun alat tasirah permula alif itu huruf yang menunjukkan kepada tasirah panjang panjang iram biasa kita iram ahaduh mutaf huma tamir mutasir mabini dada sukun pada mahal mutaf ilik aduh dan berum lah tahirun itu khabar muqtada marfu'an biutama di tahirah marfu'an dengan utama yang baik sedikit lagi kita titik di pembagian baik dan mutumarin biljarri mutumarin dengan jar sama seperti utahirin tadi dihadapkan kepada tahirin dan mutumarin itu kita baca dengan itu khabar bagi mutada marfu'an bermula takdirnya mutada yang mahduf yaitu bermula yang keduanya itu terhalang dari tahirnya oleh siqal berat karena isi mangkus halif huruf yang menunjukkan kepada tasnya mutumarin mutumarin khabarul muktadai marfu'an miltama mutumar khabar muktada marfu'an dengan miltama ini bermaksud oleh musanneh annal ismal waqi'a fa'ilan yang kasih mu'ala kismain bahwa sungguh isim yang jatuh yanya isim sebagai fa'il maksud yang jatuh yang berada pada posisi fa'il bermula isim yang jadi yanya isim sebagai fa'il terbagi yanya isim kepada dua macam isim yang jadi fa'il ada isim lahir ada isim mana dua macam lahirin isim lahir bahwa madalla ala musammahu bila ka'idin dianya isim lahir itu satu isim yang menunjukkan ia kepada samanya isim dengan tanpa ka'id za'idun ia menunjukkan kepada seseorang laki-laki kan gak ada syarat apa-apa tapi kalau ana ana menunjukkan kepada orang sih tapi ka'id dia karena dia yang sedang berbicara nah itulah namanya katakan di domer dan isim tamer ma'adalla ala musammahu ma' yang menunjukkan ia nyama kepada musammah nyama kepada yang dinamakan nyama dengan kait takal lumen dengan kait bicara kita yang berbicara kita sebut ana kait takal kait takal kait berbicara dengan kait takal lumen dan seumpamanya takal kait gaib dia kait khidab anta walau'alam bisa wailaih ilmar nanti baru pak il dahir contohnya ikramnya lengkap pak il mudumar memang beginilah ngaji kitab ini namanya kitab kafra ikram terus walau'alam bisa wa'il marini wal ma'ab wa'ala'ala nabina muhammad wa'ala'ale walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh